Hai guys, apa kabar? Ya, ini kali ini aku akan bahas tentang penanganan COVID di NZ. Mungkin ada banyak kalian yang tanya ya, pengen tau gimana sih NZ menangani COVID mulai dari 2020 sampai sekarang ini. Gila, sudah 2 tahunan. Oke, jadi awal NZ ada COVID itu sekitar awal-awal 2020. Itu sejak langsung penanganannya dia mau stamp out. Jadi untuk betul-betul mau kasus ke 0. Dan memang berhasil awal-awal sampai bahkan sampai Agustus 2021. Itu NZ rata-rata kalau ada kasus dia langsung kembali ke 0. Terus nggak pakai masker bahkan setelah selesai. Oke, sampai terakhir yang Agustus itu kan Agustus 2021 itu kena delta. Nah, sejak kena delta yang lebih gampang itu spreading-nya, betul-betul akhirnya harus berubah rencana, harus berubah strategi. Akhirnya pemerintah nyatakan, oke, kita nggak bisa betul-betul 0 lagi, tapi akan tetap dikontrol, dikenalikan, nggak dibuka gitu. Nah, yang dulu itu NZ pakai sistem level, alert level 1 sampai 4. Nah, waktu level 4 itu betul-betul, jadi yang level 1 yang paling ringan ya. Yang 1 ringan itu kayak ya hampir seperti hidup normal. Bahkan dulu level 1 nggak pakai masker. Nah, kalau level 4 itu yang maksimal. Jadi, bahkan untuk pergi restoran take away aja nggak bisa tutup. Semua tutup. Cuman ada yang istilahnya itu apa? Yang penting yang essential services. Jadi, yang termasuk di bidang essential services itu seperti bidang supermarket, bom bensin, obat-obatan, apotek, atau disini sebutnya pharmacy. Ya, seperti itu yang buka. Selain bidang-bidang yang essential, tutup semua. Ya, mungkin kalian tanya, gimana kalau orang yang nggak kerja dong? Level 4. Ya, pemerintah untungnya kasih bantuan secara melalui dari perusahaan untuk menuhi gaji mereka, paling tidak 80% dari gaji. Oke, terus meskipun secara umum banyak orang terima oke lah, sudah happy dengan penanganan NZ, tapi ada juga banyak orang yang merasa, loh, yang negara-negara sudah open, sudah mau mencoba hidup dengan COVID. Kenapa NZ nggak mau? Nah, salah satu alasannya itu karena NZ agak terlambat di bidang vaksin. Vaksin NZ mulai ngebut itu ya sejak ada delta. Sebelumnya agak santai. Banyak orang nggak ada insentif atau pressure untuk dapat vaksin. Karena apa? Toh disini COVID nggak ada gitu loh. Nah, setelah delta itu, pemerintah betul-betul ngebut untuk vaksin dan sekarang sudah bagus. Sekarang sekitar sudah lebih dari 90% orang yang eligible yang lebih dari usia 12 tahun sudah dapat double dose. dan mulai Januari kemarin, mulai dari 1-2 minggu yang lalu, itu untuk anak yang di atas 5 tahun sudah boleh untuk vaksin. Nah, sekarang ini, sebegitu sudah dapat vaksin yang tinggi, pemerintah bilang oke, karena sudah vaksin tinggi, yang alert level 1-4 itu ditiadakan. Sudah nggak ada lagi. diganti dengan traffic light system. Hijau, orange, sama merah. Nah, sekarang, sebenarnya mulai dari beberapa bulan lalu, NZ hampir semua itu sudah masuk orange. Orange, sekarang, barusan kemarin, NZ masuk red lagi. Karena apa? Karena Omicron sudah mulai tembus masuk di community. Dan beberapa kasus hari ini juga sudah terdeteksi, Omicron makin banyak. Yuk, oke, mari coba kita lihat ada berapa. Yap, kalau kita lihat, kalau kita lihat di sini, ini ada berapa? 25 kasus baru. Ini sebelah jam yang lalu. Ada 25 kasus. Terus, dari 25 ini, nambah kluster yang Omicron jadi 19. Nggak tahu ada berapa. Oh, oke, dari 25 itu ada 8 kasus yang Omicron. Nah, kita tahu sendiri, Omicron betul-betul naiknya cepat banget. Seperti di Australia, misalkan. Australia, Australia banyak apa nggak sudah? statistiknya kalau kita lihat di world meters, itu bahkan beberapa hari atau minggu yang lalu, baru minggu yang lalu ya, setelah itu sudah sampai 100 ribu per hari. Oke, betul. jumlah kematiannya jauh lebih rendah dibanding delta persentasenya, tapi juga nggak bisa dianggap enteng, karena ada cukupannya yang meninggal 58 orang hari ini. Ini 40 ribu kasus. Australia. Lalu NZ, masih sampai saat ini masih lumayan terkontrol, maksimalnya itu sekitar waktu delta, itu maksimal sekitar 200. Nah, ini diperkirakan, NZ bisa sampai ribuan. Kalau begitu, ini Omicron nggak terkontrol, bisa sampai ribuan. Nah, strateginya memperintah apa? Sampai sekarang sih strateginya kurang lebih nggak berada jauh sama yang lama, karena paling, tapi paling nggak sudah ada vaksin, jadi ya, moga-moga nggak seburuk yang sebelum ada waktu delta itu. Yuk kita lihat, apa sih aturannya di level rate ini. Kalau kita lihat di website sini, itu jujur memang agak membingungkan, karena aturannya mulai dari awal itu ada berbeda-beda. Misalkan waktu yang dulu ya, yang level 1 sampai 4 itu, itu sempat mereka bikin perubahan 3.1, kayak 3.5 gitu, 3.5. Jadi agak repot, agak berubah-berubah, karena kan memang COVID kan juga tricky, jadi pemerintah juga nggak bisa terlalu kaku juga sih, mereka harus berubah. Nah, yang ini, aku jujur ya, sebelum bikin video ini, aku sendiri juga bingung, ini bedanya apa sih, rate sama Orange? Tapi sebenarnya, kalau untuk yang sudah vaksin, itu nggak banyak beda. Yang beda itu cuma untuk mereka yang nggak vaksin. Itu batasannya lebih banyak. Nah, kalau yang sudah ada vaksin, itu seperti ini aja, kita harus pakai face covering, masker, di public transport, di retail, di tempat-tempat yang umum, dan disarankan kalau kita keluar rumah pun, juga pakai vaksin. Eh, sorry, pakai masker. Di Indonesia, ini pasti sudah umum ya. terus di sini juga pakai, pakai itu vaksin pas, sertifikat. Nah, NZ ini sistem yang banyak pakai, apa, sistem kepercayaan. Salah satunya ini, vaksin sertifikat itu nggak ada foto. Jadi bentuknya cuma, cuma simple, kayak, ayo coba lihat sini ya, NZ vaksin sertifikat. sertifikat. Gak ada gambarnya nggak. Ya. Cuma gini aja, ini. Vaksinnya itu, sertifikatnya simple banget, seperti ini. Handy, oke, ini cukup bagus sih, karena waktu kita download, masuk ke, masuk ke, wallet, yang di Android, Android sama iPhone. Jadi, tapi, tapi kelemahnya nggak ada foto. Meskipun secara aturannya, mereka, yang para toko atau, public venues, mereka bisa minta, ID, nge-matchingkan, nama sama ID-nya, karena biasanya ID kan ada foto selalu. Tapi, selama aku pakai ini, nggak pernah sekalipun ditanya ID. Nah, jadi apa, orang kalau punya, punya, misal copy, atau, ya, minta sertifikat saudaranya, atau sama, nggak ada yang tahu. Nggak, nggak, mereka bisa aja lolos, apa, bohongin sistemnya. Terus, sekolah buka, terus, di sini juga, apa, ada, scan, ada QR code, scanning, rasanya di Indonesia juga ada ya. Terus, gimana dong kalau sama yang kerja? Disarankan mereka, untuk kerja dari rumah, atau work from home. Aku sendiri, sudah kerja dari rumah, selama 2 tahun ini, lebih dari 1 tahun, kalau kerja totalnya ya. Misalkan aja waktu, ya, harusnya lebih. Yang terakhir, terakhir kerja itu, mulai, 2021, mungkin, awal-awal, sampai Agustus. Setelah itu, mulai Agustus sampai sekarang, jadi setelah 6 bulan, 6 bulan lebih. Ini aku masih terkerja di rumah, dan, nggak ada rencana untuk, belum ada rencana untuk kembali. Dan waktu, kalau ada rencana pun kembali, itu, sudah enaknya, gara-gara COVID ini, positifnya, kerjaan sudah standar itu, sudah hampir nggak mungkin, untuk kembali full time di kantor. Jadi, hybrid. Kalau, yang dari pengalamanku, 2 hari di kantor, 3 hari di rumah. Jadi, itu betul-betul sangat membantu, sebenarnya sih. Jadi, kalau ada satu hal apa, yang positif, dari COVID, kalau buat aku pribadi, bisa lebih, lebih menghabiskan banyak waktu, dengan keluarga, karena, karena nggak harus, commute lama, ke kantor, dan kita bisa kerja di rumah. Itu yang paling enak. Karena semuanya, kan bisa dikerjakan online. nah, gara-gara Omicron ini, itu, bikin, banyak rencana, agak, agak ter, ganjal, atau ter-cancel. Sebelumnya, itu, NZ sudah punya rencana, ini direncanakan mulai dari, Desember, atau sebelumnya, mungkin November tahun lalu, 2021. Itu rencananya seperti ini. mulai dari, awal tahun ini, 2022, bulan Februari, sampai Maret, atau April, itu, mereka akan menghilangkan, yang namanya, MIQ, Managed Isolation Quarantine. Jadi, kalau orang yang mau masuk ke NZ, ini cuma bisa, pemanah, ya, Residence, atau, atau itu ya, citizens ya. Mereka harus, melalui karantina dulu. Semua itu, mulai dari, 2021. sudah, sudah kayak gitu. Nah, yang celakanya, itu, lebih banyak, orangnya, daripada, fasilitas yang ada. Jadi, rebutan. Jadi, rebutannya itu, rebutan untuk booking. Jadi, sebagai sistem voucher di sini. Sebelum kita berangkat, untuk, present ticket, kita harus punya, voucher, MIQ. Kalau nggak punya, gimana? Kita nggak bisa diterima. Nggak bisa, nggak bisa boarding. Karena kita harus punya, tempat karantina, sebelum bisa berangkat. Nah, banyak orang yang komplain, terutama, orang yang harus ke luar negeri, kayak, misalkan, untuk bekerja. Misalkan, atlet-atlet yang mereka, mereka, apa, ada pertandingan di luar, nah, mereka sulit. Karena, bahkan, karena untuk dapatkan tiketnya pun, itu setengah mati. Untuk dapatkan tiket MIQ-nya, setengah mati. Nah, barusan ini, temanku, ada yang pergi ke India, karena, ada urusan keluarga. Awalnya, waktu dia, pesan tiket awalnya, itu masih ada, sistem MIQ. Ya kan? Terus, ada, ada pengumuman, di sejan berlalu, bahwa MIQ akan didihadakan. Sip, mereka happy. Karena apa? MIQ nggak gratis, bayar. Sekitar, satu orang, sekitar, 3.000, atau 4.000 dolar. ANZ-nya. Satu orang. Orang kedua, sekitar 500, 1.800, terus anak, tambahan 500. Nah, jadi bayangkan aja, kalau satu keluarga, itu sekitar, rata-rata, 1.4000, 5.000-an. Nah, sudah siap, mental uang kan harus seperti itu. Nah, waktu keluar, ada pengumuman, akan didihadakan, wah happy dong. Tapi, gara-gara Omikron, diundur. Yang harusnya, sudah mulai Februari ini, sudah bisa tanpa MIQ, diundur dulu. Sampai kapan? Nggak tahu. Jadi, kayak temanku yang di, yang India yang harus pulang ke sini, juga agak repot. Selain, selain harus, membenerin jadwal MIQ sama pesawatnya, juga sekarang mereka harus, keluarkan biaya itu. Jadi, terus kalau ngobrol, bilang, aduh, jangan dulu, kalau kecuali, betul-betul terpaksa, dan harus pulang, oke pulang, kalau nggak, tunggu dulu. Itu salah satu alasan utama, kenapa, aku belum pulang, selama, dari 2020 kemarin. Karena itu, repot, urusan MIQ, dan lain-lainnya, itu repot. Coba, semoga sih, semoga, tahun 2022 ini, kita bisa, pulang ke Indo, tapi nggak tahu lagi, kita perkembangannya gimana. Oke guys, itu, itu, itu kira-kira yang bisa aku share, mengenai perkembangan COVID yang terbaru di NZ. Oh ya, mungkin, mungkin, bagi teman-teman yang mau ke NZ, misalnya mau studi, mau apa, gimana dong mereka, kalian bisa masuk, sedangkan border yang masih tutup kan, ya, kita nggak tahu kapan akan buka, tapi yang pasti, cepat atau lambat, pasti akan buka. Karena, Uni di sini juga, mereka kurang, kurang students, mereka juga kurang itu kan, students. jadi, mau nggak mau, pasti akan buka. Semoga sih, semoga, tahun depan, tapi nggak tahu lagi. Ya, oke, kira-kira itu yang bisa aku share kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan komen. Nanti aku akan bikin, jawabannya, kalau bisa. Oke, sampai situ aja, sampai ketemu lagi. Bye-bye.